Intro 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 Satu diantara kuliner lumpia rebung yang sering menjadi incaran wisatawan dari berbagai daerah yakni lumpia rebung khas Semarang Butati Rasanya yang gurih dan tidak bau amis menjadi ciri khas dari kuliner tersebut Pendiri lumpia rebung khas Semarang Butati, Selamat Waliyo mengatakan kuliner itu memiliki isi yang beragam Isinya ada 9 macam ada isian tahu, telur, ayam, ayam plus telur, rempelot ati, udang, ayam plus udang, ati plus udang, dan rebung spesial Ukuran kuliner itu pun cukup besar untuk dinikmati oleh satu orang Bahkan, isi dari lumpia tersebut cukup banyak dan bisa menggajal rasa perut Untuk mencicipi kuliner yang telah dirintis sejak tahun 2008 Tribuners cukup mengeluarkan uang sebesar 4.500 sampai 10.000 rupiah saja Harga yang ditawarkan tersebut tergantung dengan isinya Saat ini, kuliner khas Semarang itu tersebar di 9 tempat baik itu di kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, hingga Kabupaten Bantul Satu di antaranya berada di Jalan Urib Semuharjo, nomor 44 Kelurahan Kelitren, Kementerian, Gondokusuman, Kota, Yogyakarta Tidak heran, jika tribuners ingin mencicipinya harus rela mengantri terlebih saat sore hari Walau Selamat Waluyo dan istrinya bukan asli orang Semarang Namun mereka mampu mengolah resep kuliner tersebut secara otodidak Terus yang saya telur kadang ada yang takut kolesterol gitu loh Mbak Tapi kalau yang favoritnya biasanya tetap spesial Tetap yang spesial? Spesial itu komplit isinya ayam, telur, rempuk hati, udang Oke, setiap ya Pak ini jualannya alamatnya dimana sih Pak? Alamatnya kalau disini di depan Toko Gardena Mbak Tapi kalau pusatnya itu ada di Mbrajan Oke, di Kota Yogyakarta ya? Pasalnya Bantul Kalau yang disini di Kota Yogyakarta? Iya, iya, di Kota Yogyakarta Berarti ada di Bantul dan juga di Sleman juga ya tadi katanya Pak Wali Nah, cabangnya ada banyak, ada di Jalan Superindo Jalan Taris Superindo Sonosewu, Cebongan, Bodean, Kamelanam Sama yang disini Langan Saribut Oke, iya Terima kasih telah menonton!